Bank Indonesia terus memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pelaku UMKM. Karena sektor ini menopang 61% terhadap produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja hingga 97%. Hal ini yang disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti dalam acara digitalisasi UMKM dan ekonomi kreatif di kota Malang. Hingga saat ini, UMKM masih menjadi tulang punggung atau penyanggah kuat ekonomi bangsa. 9% dari unit usaha adalah UMKM. Kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61% dan menyerap sebanyak 97% tenaga kerja formal maupun non-formal. Hal ini yang disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, dalam acara digitalisasi UMKM dan ekonomi kreatif di kota Malang pada minggu 30 Juli. Dari event yang diadakan oleh Bank Indonesia perwakilan Malang ini, pihaknya berharap UMKM bisa naik kelas. Karena kontribusinya sangat besar bagi perekonomian, disampaikan Destri, maka digitalisasi menjadi sebuah kebutuhan agar UMKM bisa bersaing di level nasional dan internasional. Dalam hal ini, 46 bank Indonesia perwakilan di daerah juga fokus terhadap pemberdayaan UMKM. Dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Pasar Keuangan, Terang Destri, Salah satu mandat dari tiga kebijakan ekonomi, yaitu moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, juga berkonsentrasi terhadap UMKM. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi bisa berkelanjutan. Dari kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara, mewartakan.